Pemirsa penerimaan pemutihan kendaraan bermotor di UPTD Samsat Tanjung Jambung Barat yang telah dilakukan pada 6 Januari hingga 6 April 2023 lalu, jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai Rp1.911.845.400. Meski tidak diberi target dalam hal pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah Provinsi Jambi, namun capaian pemutihan pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Tanjung Jambung Barat pada 6 Januari hingga 6 April 2023 cukup tinggi. Setidaknya UPTD Samsat Tanjung Jambung Barat menerima pemutihan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp1.911.845.400 atau sebanyak Rp2.811 wajib pajak dan rata-rata hampir 90% didominasi kendaraan roda dua. Membayar pajak kendaraan setiap tahunnya, sebab wajib pajak merupakan kewajiban pemilik kendaraan bermotor. Selain itu, masyarakat juga diminta jangan lalai dalam membayar pajak. Pastikan wajib bayar pajak kendaraan setiap tahunnya sebelum jatuh tempo. Sejak dilaksanakannya program pemutihan PKB dan BBMKB oleh Bapak Gubernur Jambi, selama tiga bulan terhitung dari tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan 6 April 2023, terdapat sebanyak 2.811 kendaraan yang menunggak yang sudah melakukan pembayaran pajak, melakukan pengutian dengan jumlah uang yang terpungut dari pelaksanaan pengutian ini mencapai sebesar Rp1,9 miliar. Betul-betul yang untuk wajib pajak ini banyak roda dua juga, Lande? Oh, iya betul. Lebih kurang 90 persen kendaraan roda dua. Datanya lebih kurang. Kebetulan kami UPTD Samsat Tanjap Barat hanya diberi kewenangan untuk pembungutan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan untuk BA Balik Nama Kendaraan Promotor belum ada kewenangan untuk memungutnya di sini. Terkait dengan ada isu yang beredar bahwa kami tidak membantu dalam pembungutan kendaraan mutasi, karena itu bukan kewenangan kami, apalagi di pos pelayanan. Sedangkan di Kuala Tungkal sini saja kami belum ada kewenangan untuk melakukan prosesan kendaraan mutasi. Kendaraan mutasi itu adalah kewajiban dari wajib pajak yang bersangkut untuk mencabut dari daerah asa. Selain itu, Mabrur menjelaskan, khusus UPTD Samsat Tanjung Jepung Barat hanya mampu melakukan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan tidak dapat melakukan balik nama atau mutasi kendaraan bermotor. Sebab mutasi kendaraan bermotor dapat dilakukan jika berkas telah dicabut dari tempat kendaraan asal. Dan yang mempunyai kewenangan pengurusan mutasi kendaraan bermotor sepenuhnya tanggung jawab dari Samsat Provinsi Jampi, bukan terdapat di UPTD Samsat Daerah. melaporkan.